Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau bikin olahan telur dan juga tahu yang super enak banget yang selalu jadi rebutan kalau saya bikin ini nah kita langsung saja ke videonya ya pertama-tama saya siapin dulu wortelnya disini saya pakai 2 buah wortel ukuran kecil kemudian kita serut aja pakai serutan keju ya seperti ini dan kalau sudah ini mau saya cincang di cincang kasar biar tidak terlalu kepanjangan 3 buah sosis kita belah menjadi 2 bagian kemudian kita belah lagi jadi kita belah menjadi 4 bagian ya kemudian kita potong-potong dadu kecil 2 batang daun seledri disini kita iris tipis-tipis atau kita iris kecil-kecil ya biar nanti tambah enak tambah harum ya telur gorengnya kemudian disini saya pakai 4 batang daun bawang kita iris tipis-tipis aja cabai merah besar saya pakai 1 buah dan ini sudah saya buangin bijinya sudah saya cuci bersih juga ya kita belah-belah menjadi 4 kemudian kita iris-iris seperti ini kemudian kita siapkan wadah dan disini saya pakai tahu kuning sebanyak 8 buah ya kalau teman-teman ada tahu putih silahkan pakai tahu putih juga gak apa-apa ya kemudian tahunya kita haluskan pakai ulekan seperti ini sampai tahunya halus dan kalau sudah saya tambahkan 3 butir telur disini telurnya ukuran besar ya teman-teman kalau teman-teman telurnya kecil boleh pakai 4 butir ya kemudian kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi ya kita tambahkan juga 2 sendok makan terigu bawang putih bubuk disini saya pakai separoh lada bubuk saya juga pakai separoh setengah sendok teh garam setengah setengah sendok teh kaldu ayam atau roiko kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal ya nah ini dirasa masih terlalu encer ya teman-teman jadi saya tambahkan lagi sedikit tepung setengah sendok makan aja ya kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur merata kalau sudah sekarang kita sisikan dan kita siapkan loyang saya pakai loyang yang ukuran kecil kita tuangkan minyak lalu kita olesin di seluruh permukaannya ya biar nanti pada saat dikukus telurnya itu tidak menempel ya nah kalau sudah kita olesin minyak sekarang kita tuangkan adonannya tadi ke dalam loyang kemudian kita ratakan aja pakai spatula sampai beneran rata ya teman-teman biar tidak berantakan nah seperti ini ini sudah cukup dan sekarang kita akan kukus ya disini saya sudah siapin airnya dan sudah mendidih juga kemudian kita masukkan telurnya tadi ya dan kita akan kukus selama 20 sampai 25 menitan nah setelah ini sudah 20 sampai 25 menitan telurnya sudah mateng sekarang kita angkat dulu ya kita matikan kompor dan kita angkat dulu nah ini jadinya mengembang ya teman-teman dan ini tunggu setengah dingin baru nanti saya akan keluarkan dari loyangnya ya dan ini sudah setengah dingin kita keluarkan aja dari loyangnya dan kita boleh juga pakai spatula dipisahkan seperti ini ya biar tidak menempel ya teman-teman padahal tadi sudah diolesin minyak juga tapi takutnya nanti masih menempel ya dan kalau sudah kita langsung saja dibalik ke talenan atau ke piring seperti ini ya nah ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya baru nanti kalau dingin kita potong-potong kemudian ini sudah dingin ya teman-teman sekarang kita potong-potong aja seperti kita memotong kue nah untuk ketebalannya seperti ini aja sudah cukup sekarang kita potong aja semuanya nah ini jadinya lumayan banyak ya teman-teman dan ini juga tidak terlalu kempes tidak juga terlalu keras nah sudah selesai saya potongin sekarang saya sisikan dulu dan sekarang kita akan pecahkan satu butir telur kemudian kita kocok lepas aja sampai telurnya ini pecah dan sedikit berbusa kita tambahkan sedikit roiko ya teman-teman biar nanti rasanya lebih gurih kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan saya juga akan tambahkan air sekitar 1 sendok makan aja kemudian kita kocok lepas lagi sampai tercampur merata dan mencair seperti ini lalu kita masukkan potongan telur dan tahu tadi ke dalam kocokan telur baru kita goreng disini saya sudah panaskan minyak dan minyaknya juga sudah panas sekarang kita langsung saja goreng telurnya kita balurin dulu dengan telur yang sudah kita kocok tadi lalu kita masukkan satu per satu seperti ini teman-teman kita goreng separuh saja dulu kemudian kalau di bagian bawahnya ini sudah berwarna kuning kecoklatan baru kita balik kita tunggu lagi sampai bagian bawahnya ini juga berwarna kecoklatan kemudian kita balik lagi biar tidak gosong di salah satu sisinya dan biar tahunya ini matang merata dan cantik warnanya kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan teman-teman seperti ini sudah cukup sekarang kita angkat saja kita angkat dan kita tiriskan dulu lanjut kita akan goreng sisa telurnya tadi dan ini yang terakhir teman-teman alhamdulillah telurnya juga pas banget jadi tidak tersisa tidak mubazir sekarang kita goreng lagi sisanya sampai matang jangan lupa juga untuk dibolak balik biar tidak gosong di salah satu sisinya dan tahunya matang merata sebenarnya ini sudah matang teman-teman cuman kita dibalurin telur tadi dan digoreng lagi biar nanti tambah gurih dan ini sudah cukup sekarang kita angkat dan tiriskan nah kalau minyaknya ini sudah benar-benar tiris sekarang untuk penyajiannya seperti ini biar tambah menarik ya teman-teman ini dia olahan tahu dan juga telurnya sudah matang dan ini benar-benar enak banget gurih dan juga tidak enak tidak ngebosen ini juga kesukaan anak-anak bisa buat lauk makan atau juga bisa buat cemilan sekarang ini mau saya cobain dulu satu nah hasilnya seperti ini ini beneran enak banget empuk gurih tidak ada bau amis sama sekali cocok buat lauk makan atau juga buat cemilan nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima terima kasih wassalamualaikum terima kasih